Halo semuanya, kembali lagi di channel gue dan hari ini guys Semoga kita mulai ke video, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Karena hari ini guys, kita lagi membuat tutorial bikin hologram ya guys Kalian udah banyak banget yang rekasiin udah lama banget Tapi hari ini gue mau kasih tau kalian cara tutorial, cara membuat hologram Sebenernya sih, gampang banget ya guys bikin hologram easy sangat Apalagi kalo lu punya world edit gitu, itu gampang banget gitu ya Anyway, kita langsung mulai ke videonya Tapi guys, sebelum itu guys, jangan lupa follow IG gue juga ya guys Karena bentar lagi 20.000 followers, oke? Mulai ke videonya Oke guys, jadi kalo kalian liat disini Disini gue udah buat, disini kita akan tutorial ini cara membuat ini Cara membuat ini cukup simple ya hologramnya Tapi itu, apa, hal ini digunakan dalam semua, semua ini ya Semua, apa, gak semua sih, maksudnya buatnya begini-begini aja gitu senarnya Senarnya banyak sih, ada variasinya banyak banget Jadi kita gak akan buat tutorial tentang ini, jadi gue akan jelasinnya rada cepet aja bagian ininya bawahnya Jadi disini kita, kalo disini kan kita mau buatnya berapa nih? Oke, 7 Oke, 7 Kita 7 disini, 7x7 Nah, kita buat begini ya Nah, kita buat begini Kita buat begini Ini kita bikin observer kali ya Observer Kan disini kayak gue butuh observer kan Ini cuma untuk dekorasi doang ya guys Tidak ada fungsi untuk apa-apa ini Ini kita taruh begini Terus, oh, ini kita ambil aja barang-barangnya disini Kita taruh, taruh begini Begini, 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 begitu Oke, terus disini kita tambahin lagi Oke, guys, setelah udah dibikin begini Kalo kalian lihat tuh, tuh, begitu Di tengah sini nih, dikasih si lantern ya guys Jadi biar ada penerangan Terus ini naikin lagi Disitu naikin lagi atau pake steer sih? Oh, dia langsung pake steer Ternyata kawan-kawan Sebenernya sih, bebas aja ya Kalo ini buat bot Ini proyektornya ya Jadi proyektor dari hologramnya gitu Iya, namanya juga hologram ya Harus ada ininya lah ya Sourcenya ya Atau nggak, kalo misalkan Gak mau ada proyektor gitu Ada proyektor lagi Apa namanya proyektor kayak gini Mungkin dia kayak yang sistem kayak drone gitu Kayak drone yang biasa Orang bentuk-bentukin drone Nah, kayak gitu Buatnya begini Tinggal kasih wall-wall lah ya Gampang banget detailnya nih Gak susah banget ya buat begini ya guys Terus mungkin disini kita kasih slap lagi Disini slap, slap, slap Mungkin kita kasih slap begini kali ya Ya, kita beda dikit Gak masalah lah ya guys Kamu yang kayak gitu Sama aja senaranya Ya, beda-beda tipis lah ya Santai lah ya Paling kalau mau sama ya Gini lah Nih, nih, nih Gw usah main lah Iya, iya guys Gw usah main guys Ntar pada cerewet bang Gw usah main bang Nih, nih Gw usah main tuh Puas tuh puas Udah sama tuh Oke Habis buat begitu Kita buat ininya Apa kayak Garis-garisnya gitu Nah, cara buat garis-garisnya gampang Setelah itu Bikin aja glass Terserah mau glass apa nih Kita pake warna yang beda ya Biar kalian gak kaku Kaku amat gitu Pake warnanya sama Kita pake warnanya magenta Oke Kita butuh glass magenta juga Berarti Magenta sama purple Nah, purple nanti Dipake di belakangan Nah, anyway guys Kita disini Kita taro-taro ginir Rada random Tapi bawahnya dia lebih tebel Daripada atasnya ya Makin atas Kalau kalian perhatiin Makin atas Dia makin pecah tuh guys Tuh, makin 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 atas Dia makin dikit Oke, jadi gak Jangan semuanya penuh gini Jadi, kita cukup Gini aja Kayak kecil aja Oke Berarti ini gue matiin dulu Shadernya Biar kalian gak pusing Biar kalian gak pusing gitu ya Ngeliatin tutorial aing gitu Biar Kalian bisa liat glassnya nih Oke Cara gampang adalah Ini kalian Kalau misalkan gak ngerti Cara buatnya Mungkin kalian bisa lebarin begini Kalian bisa lebarin begini Kalian ikutin Aja nih gue Tapi kalau kayak gini Kerjanya dua kali Emang Emang kerjanya dua kali Cuman ini Lebih gampang guys Lebih gampang Dibengerti dan Dilakukan gitu Kalau misalkan Bal pertama keretanya buat Dan mungkin Rada bingung Kalian nyebarinnya Kayak gimana Rada nyebarin 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 Glassnya tuh gimana Terus ini juga kita Taruh-taruh dikit Glass-glass depan Glass-glass belakang Ini kalian bisa perhatikan ya Ini gue tuh Bener-bener ngasal banget guys Naruh-naruhnya Oke Udah buat begini Kita buat yang namanya Ini kan nanti tulisannya Maunya disini kan Nah Ini kita ancur-ancurin aja deh Pokoknya atasnya Hancurinnya makin banyak aja Makin ke bawah Dia ancurnya dikit Jadi Kita kalau misalkan Dia ancur lagi Taruh lagi Taruh begini Nah Kita begini Begitu Dan jadi deh tuh Lihat kan Langsung nyebar gitu guys Untuk dekorasinya lagi Mungkin kalian bisa pakai Enrot gitu Mungkin kalian kalau mau ada yang pakai Enrot Bisa Ini begini Beda ya Enrotnya Ini gue gak tau kenapa guys Ini tiba-tiba jadi listrik gitu Jadi ada seus Dan gue gak bisa nge-unbind Entah gimana caranya Ntar kita lihat aja lah Nanti gue cari-cari sendiri Jadi gue kalau ngancur itu Harus ganti inventory dulu Ya gitu guys Ya kita taruh begini Jadi Gunanya Gunanya Enrot ini untuk apa? Ini untuk menerang-terangin Jadi untuk Aduh petirnya Jadi untuk terang-terangin Bagian gelapnya Jadi ini kan makin jauh Dengan slide source-nya yang disini Semakin gelap Nah makanya disini Pakai Enrot gitu Sebenarnya gak perlu juga Gak masalah ya guys Ini gak perlu ya Jadi Kalau kalian perhatiin ya Ini kalau Gue remove dah Gue remove dah Biar kalian ngerti Kalau ini skalanya besar Mungkin lebih Lebih Bisa dipakai Cuman kalau misalnya Segini doang Kayak kecil doang Itu gak perlu guys Bisa kita langsung tulis Bikin tulisannya aja nih Oke jadi kita kalau buat tulisannya Dia mulai dari sini nih guys Kalian bisa lihat ya Tuh dari situ Jadi kita taruh begini kan Kita taruh begini Kita taruh begini Oke Kita terus buat tulisannya nih Hello gitu ya Hello nya berapa tinggi nih Sabar gue lupa 7 juga Oke 3 7 Oke Nah disini Buat tulisan itu Kalau mau di tengah Tips lagi nih Mulai dari tengah Tulisan tengahnya dulu Baru keluar Jadi Buat L nya dulu Baru ke L O Sama E H Gitu ya Jadi Itu udah pasti di tengah gitu Jadi gak kemana-mana gitu Bloknya atau Apa Kalau misalnya mulai dari sini kan Mereka Kalian harus ngitung-hitung Susah-susah Dari tengah aja lu pada Tinggal buat tengahnya Cari tengahnya Buat ke kanan Buat ke kiri Selesai Sudah pasti di tengah gitu Dan pada hitung-hitung lagi Susah lama Lalu pusing gitu Pusing untuk hal-hal yang Yang sebenernya gampang Disolusikan gitu Yang gampang di Beresin gitu Jadi Ya begitu ya guys Itu tipsnya dari gue Kalau mau buat Tulisan Apa tulisan lagi Apa namanya Mau buat Ya bener tulisan di tengah-tengah gitu Nih kalian kena buat L H O O nya kan Terus kita buat sampingnya nih E nya Kita E nya buatnya begini Kita buat begini Kita buat begini Oke Tuh begitu guys Tuh kayak sama Kayak di sebelah ya Terus tinggal buat H nya deh Tinggal buat H nya H nya begini Kita buat Ter Et 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 Nah jadi deh Nih guys H nya di tengah gini ya Tuh Hello Tuh pas kan langsung di tengah Tuh guys Tuh guys Kalau kalian lihat tuh Langsung di tengah tuh Asik kan Tuh gampang guys Ini kalau kalian mau variasi lagi Juga bisa Senaranya tinggal Disini atasnya mungkin Jadi in glass biru nih Contohnya Kayak gue Bang gue mau Atasnya biru-biru gitu bang Biar ada variasinya Boleh Boleh Inget ya Tutorial gue tuh Gak boleh Bukan gak boleh sih Kalau bisa Jangan persis sama gitu Kalian contoh Kayak Mungkin mau tulisannya Hai Bye Atau welcome Atau apa Pokoknya tergantung lah ya Terus warna-warnanya Mau orang-orang biru Ijo Terserah bisa Bisa Semua bisa diatur Nah tuh guys Ini biar Biar apa namanya Ada variasinya Beda ini kita hapus dulu ya guys Rada mengganggu Maaf Rada maaf Siti Eh gue lupa nih Gak ada komennya Ini kita Kita hapus dulu Biar tidak mengganggu Oke Nah Nah belakangnya Kita mau bikinnya Kita mau bikinnya Pake glass Purple nih Purple Sama kita maunya Glass yang Rada gelap Dekat cyan Oke Kita buat gini Kita ikutin aja Kita ikutin Kita ikutin Kita ikutin dulu Kalau misalkan kalian bingung Kalau udah gitu Baru mungkin kalian Kalau mau variasiin Belakangnya tuh Kalau bisa lebih gelap ya guys Atau terserah sih Ini kalau gue Sukanya belakangnya Lebih gelap Cuman kalau kalian Mau berbeda Dari gue Silahkan gitu Gampang kan guys Buat Apa namanya Hologram Ezet banget Gila Cuman basicnya sama Bikin kayak Tulisan biasa Atau bentuk biasa Ntar gue mungkin Contohin yang Yang Bangunan lain kali ya Kayak mungkin kayak Ada beberapa Yang bukan tulisan Tapi gue gak mau Buat itunya lagi Projectal Eh projectal lagi Projectornya Astaga Gak mau buat projectornya Biar Cepet aja gitu ya Soalnya ini udah Record 10 menit Untuk menjelasin ini doang ya Oke Kita gini Kita gini Kita gini Kita gini Kita taruh lagi Sini Bedanya maaf ya Tutorial untuk hari ini Kita setnya malam Biar Kalian bisa keliatan gitu ya Hasil Hasil itunya Hologramnya Gini guys Tuh Gitu guys Tuh Kalian bisa bikin hologram gitu Jadi efeknya tuh Tuh Efeknya jadi keren kan Kalo dicampur-campur Bloknya tuh Tuh Liat tuh Keren gak Set Set Anjay Nah Biasa Kalo gue sama temen-temen gue Disini kita biasa Ini dulu Kita buat lantainya dulu Buat lantainya kita pake Silantan aja Biar mencolok banget Biar keliatan gitu Kita tinggal Taruh aja begini Buat Lantai temporan Di blok ya Ini Jangan pake ini ya guys Kalo kalian pake silantan Itu terlalu mahal Cuman kalo kreatif ya Pake silantan Cuman ini Kalo untuk survival Jangan pake silantan Terlalu mahal Ini cuman Gunanya cuman Untuk lantainya doang ya Jadi ini kita cuman Taruh enrot Kita tinggal spam aja Tinggal sampe atas itu Ini juga sama Nah kita tinggal Ngikutin ya Ini kalo misalkan ada Bolongan ya Pake blok Blok lain gitu Atau Atau pake enrot lagi Tinggal Aduh tinggal Diancurin doang Itu juga bisa Nih kita bikin begini Begitu Nih gini ya Ya pokoknya begitu tuh guys Tuh Pokoknya kalo ada bolongan Ya dibolongin Kalo enggak Ya ikutin aja gitu Oke Kita langsung skip aja Sampai waktu udah abis Set 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 Nah Kelar tuh guys Dan jadilah Tulisan hologramnya guys Wow Wow Begitu doang tuh guys Tuh Jadikan hologram Tulisan hologram Nih kita pake shader Biar lebih gurih Gitu ngeliatinnya Biar lebih gurih Tuh Bah Huh Guys tuh liat ya Tuh Cara membuat hologram Simple Edan Gitu ya Simple edan ya Kita bisa liat ya Itu gampang banget guys Buatnya guys Sumpah guys Ya anyway Kita Gue mau contohin lagi Kalo misalkan Bukan tulisan bang Gimana bang Nah kalo mau tulisan Senarnya ada Senarnya ada beberapa cara sih guys Senarnya ada beberapa cara Dimana Kita bisa pake si lantern aja gitu Kita pake si lantern gitu Contohnya kan Nah terus kita mau Tengahnya nih Untuk corenya nih Ya kan Contohnya kita mau buat Kristal gitu Kita matiin lagi ya Oke contohnya kita mau buat Kristal nih Ya kan Kita buatnya Ada lonjong dikit kali ya Biar kristalnya juga ada lonjong Nah udah gini kan Kita buat gini nih guys Gini Tapi jangan disentuh guys Kalian kasih jeda dikit Tuh Kasih satu gini Contohnya Tuh kan Gini Ini naik aja tuh Jadi Jadi itu dikasih Bolongan satu gitu Nah nanti Di tengah-tengahnya nanti Kalian bisa liat Gue isi apa lagi Oke Tapi intinya begini dulu nih guys Lampetnya begini Ini atas bawah sama ya Nih kayak gini Gue tunjukin Variasi-variasi Hologram lah ya Biar kalian Nggak Cerewet gitu Bang Contohin lagi Bang Ini ada Variasiin Gue variasiin Beberapa Ini ya Bentuk lagi ya Nih begini nih guys Set Tuh gitu kan Ini isi tengahnya Tengahnya begini Mungkin Kita begini aja kali ya Kayak rada Ngasal Siti Oke Udah buat begini nih Contohnya kristalnya udah jadi nih kan Kita Mungkin kita Bagusin dikit lagi kali ya Sabar Biar gak terlalu jelek banget Kristalnya Contohnya begini lah ya Kita buat begini Terus mungkin Kalau mau buat Bagusnya lagi Kita bisa efek gini guys Kita dari purple Ke magenta Ke pink Oke Kita buat begini Kita buat begini Kita naik Makin atas dia Jadi makin Kita buatnya begini Kita buatnya dia Dari rada melebar dikit Kita buatnya melebar dikit ya Begini Oke Itu Kita bisa buat begitu Ada variasi-variasinya Ini kalau Atas bawah nih Contohnya kita atas bawah nih Atas bawahnya kita gituin juga nih Tuh guys Contohnya kita buat Kristalnya begitu tuh Kita lagi mau buat Kristal tuh Nah Kalau misalkan Biru atau Itu terlalu kuat Kita juga bisa ganti guys Gak perlu pake si lantern Atau terlalu mahal Gitu bahannya Kita juga bisa nih Pake Eh jangan glowstone kali ya Kita pakenya magma Eh bukan magma Apa namanya Shroom light Nah shroom light nih Contohnya ya Kita pake shroom light Juga bisa Nah guys Kalau mau buatnya begitu Juga oke tuh guys Tuh Tuh pake Shroom light Malah lebih bagus gitu ya Kalian bisa liat ya Tuh Kita ganti dikit kali ya Biar gak terlalu sama Tuh Jadi kan hologram Tuh Terus juga kalau bawahnya Misalkan udah terlalu gelap Kita bisa tambahin pake Pake Enrod Enrod dikit Set Nah tuh Lihat tuh guys Kalian bisa buat begitu Cuman sayangnya Dia terlalu putih gitu ya Kalau itu masalah dari Enrod Gitu Gitu guys Atau gak Oh kalian Oh gak bisa ya Kalau taruh torch ya Oh bisa deh Ya mungkin kalian Bingung gitu Mau terlalu kuning gitu Atau gimana Kita coba pake torch nih Kita berekspon pake torch Nah tuh Torch lebih bagus tuh Jatohnya lebih bagus dia Soalnya cuman kayak Putih doang Cuman Bawahnya dia gak bisa Itu masalahnya ya Bisa sih Kita akal-akalin gini Tuh begitu Tapi bawahnya gak ada Guys Jadi deh Nih kita pake shader lagi Kita bisa liat Oke guys Jadi ini dia tuh Hasilnya tuh ya Bisa liat ya Hologramnya tuh bisa jadi Kayak hologram kristal juga Begitu Buatnya Kalian juga bisa buat ya Ezet banget guys Buat-buat hologram Hologram gini Senaranya ya Tuh kayak Ada dua contoh ya guys Ini yang simple Yang tulisan Terus ini kalau mau ada Bentuk-bentuk Kayak gitu Begitu ya guys Intinya Begitu oke Jadi guys itu aja Dari video untuk hari ini Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe Dan ya See you next time At the next video Bye-bye